Artis itu selalu ingin tampil baik, untuk menambahkan satu kepercayaan diri, menjaga kualitas dia, dengan menggunakan narkoba. Artis dan narkoba, biasa dan selalu dihubung-hubungkan oleh artis. Karena artis itu mempunyai nilai jual, nilai tambah, karena populer, karena ada sesuatu yang bisa dipublish, dan ada nilai komersilnya, seperti itu. Tapi ya memang, kalau bisa dibilang, artis itu selalu ingin tampil baik, untuk menambahkan satu kepercayaan diri, menjaga kualitas dia, dengan menggunakan narkoba. Padahal itu hanya pelarian, orang yang tidak percaya diri, orang yang menggunakan narkoba adalah orang yang tidak percaya diri terhadap kemampuan diri kamu. Kalau memang kamu perlu istirahat, ya istirahat, jangan ngoyo, karena rejeki adalah Tuhan yang ngatur. Jadi kalau memang ada istilah, oh saya hanya untuk mempertahankan eksistensi saja, supaya saya tidak ngantuk, supaya saya bisa lebih kuat, syuting saya bisa lebih panjang, dan sebagainya. Hei, rejeki itu Tuhan yang ngatur, nggak bisa kamu atur sedemikian rupa. Kalau memang kalian tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukan itu secara terus-menerus, ya sudah, jadi ikutin dan lakukan apapun yang kamu lakukan, itu sesuai dengan batas kemampuan diri kamu. Tidak dipaksakan, juga tidak harus diumbar dan menjadi pembenaran bahwa narkoba adalah temanmu. Emang apa sih yang bisa terjadi, apa sih yang bisa membantu anda dengan menggunakan narkoba? Nah, jadi orang narkoba itu tidak selalu artis yang menggunakan, semua kalangan, semua golongan bisa terkena narkoba. Tapi karena artis dianggap mudah atau lingkungan yang membentuk dan dekat terhadap dunia narkoba, dikatakan iya. Karena memang tuntutan dari orang tersebut saja itu memang membutuhkan untuk orang-orang yang tidak percaya diri. Terima kasih telah menonton!